Buat alas mikroskop dari tutup plastik. Pasanglah tabung. Satu lagi. Masukkan cincin. Tempat melihatnya di sini. Tambahkan detail lain. Dan panelnya. Kau bisa melihat sel terkecil dengan mikroskop ini. Dunia di bawah mikroskop luar biasa. Lihat yang ada di bulu berang-berang ini. Coba lihat lebih dekat. Oh, apa yang dilakukan orang-orang di situ? Berang-berang, ayo. Hei, tunggu. Mungkin aku berhalusinasi. Apa yang kau lihat? Ini rumah kami. Itu luar biasa. Ini terobosan. Nyalakan. Let's go! Ini ajaib. Dokter kita sudah berada di dunia mikro. Hei, di mana aku? Apakah berhasil? Ini akan jadi sensasi ilmiah. Masukkan sedotan ke plastik hisap. Pasanglah palang. Aduk ramuan obat. Isi suntikan. Sekarang tinggal mengisi semuanya ke dalam botol. Gantung botol pada tripod. Ramuan ini membantu pasien merasa lebih baik. Waktunya memasukkan infus. Let's go. Jangan bergerak ya, sampai larutannya habis. Oke. Aku bosan. Aku bosan. Aku mau ke kamar mandi. Perawat! Dia tidak dengar. Aku pergi sendiri saja. Infus ini merepotkan. Di mana pintunya? Kau sedang apa di sini? Kau harus istirahat. Tapi aku... Tidak ada tapi. Istirahat di tempat tidur. Cetak bungkus kemasan. Lipatlah. Siap. Sarung tangan besar menjadi dua sarung tangan kecil. Masukkan ke kemasan. Semua sarung tangan steril. Seorang ahli bedah sedang mengerjakan operasi besar. Disinfektan tangan. Pakai sarung tangan lanjutkan. Ini dia. Hot dogku sudah selesai. Operasinya sukses besar. Dia mencintai pekerjaannya. Bahkan di restoran dia kerjakan. Oh, tidak. Hot dogku. Oh, man. Kasihan dia. Kita harus membantunya. Jangan khawatir. Ini lobster untukmu. Wow. Oh, kalian sangat baik. Wow, lucu sekali. Bisa pinjamkan kalungmu ke Lalilu? Oh, anjing pintar. Potong seutas kawat. Lem panas memanjang. Tempelkan ke kawat. Ada yang akan punya senyum berkilau. Hagi-wagi pergi ke dokter gigi. Dokter gigiku tidak rata. Tolong. Kau ke tempat yang tepat. Duduklah. Oh, ayo lihat. Wow, kau punya dua baris gigi. Itu luar biasa. Ini tidak akan mudah. Tapi ada jalan keluarnya. Pasanglah kawat gigi. Akan meratakan gigimu. Rasanya sangat aneh. Thank you. Sampai jumpa lagi. Hagi mengunjungi dokter gigi yang sama. Bagaimana kabarmu, Hagi? Kawat giginya berfungsi. Aku punya senyuman sejuta dolar. Kau adalah pesulap. Kawat. Buatlah bingkai. Warnai kacamatanya. Potong sepasang telinga. Pilih yang mana ya. Sempurna. Karton akan jadi wadah yang bagus. Kancing yang bagus. Kau tidak akan kehilangan kacamatamu. Waktunya pertunjukan. Oh, mana kacamataku? Aku tidak bisa melihat. Segulung wall tiba-tiba masuk. Kemarilah, Kitty. Oh, lucu dan berbulu. Nenek, nenek sedang apa? Nenek mengelus kucing. Cukup, kita ke dokter mata. Pasien berikutnya. Apa yang bisa aku bantu? Dia menyakiti anak kucingku. Ini benang wall. Bukan kucing. Dia tidak percaya. Waktunya kau pakai kacamata. Periksa penglihatannya. Apa yang kau lihat? Tidak ada. Oh, aku bisa melihat lebih jelas. Kacamata ini cocok untukmu. Cobalah. Apa? Ini benang wall. Kotak kacamatanya hadiah. Terima kasih, sayang. Selamat tinggal. Akanku buat kaos kaki. Ini akan bermanfaat. Ini potongan kardus dari kain karung. Buatlah garis. Potong lubang. Beberapa kotak. Tambah kertas busa. Ayo buat bangku. Susun dudukan dan sandaran. Bangku nyaman sangat penting bagi pasien. Kak, kapan janji temu aku? Dalam satu jam. Baiklah, akan ku tunggu. Aku bisa buat janji dengan dokter Stan. Aku lihat dulu ya. Dalam setengah jam. Oke. Bangkunya sudah penuh. Apa ada tempat untuk kakek tua? Silakan duduklah. Ayo berikan tempat. Selamat datang. Oh, disini panas. Sekarang sangat dingin. Oke. Apa kau bisa ambilkan aku air? Bisa. Tolong. Ini dingin. Aku tidak mau sakit. Tolong hangatkan. Begitu banyak masalah. Bisa panaskan air ini? Dokter sudah menunggumu, Nona. Oh, baiklah. Di mana airku? Permisi. Bisakah kau? Oh, botol ini bisa digunakan. Tutup ini akan berguna. Cat ulang atasnya. Potong lehernya. Pasanglah termos. Buat dispenser. Isi mesin dengan bungkus sepatu sekali pakai. Ada cukup untuk semua pasien. Jagalah kebersihan rumah sakit. Wanita tua ini ingin bersih-bersih. Semuanya harus mengkilap. Ah, ini lebih baik. Tidak bertahan untuk waktu lama. Sayang, kau lupa maskermu. Ini penting. Tidak, aku selalu bawa. Kalian membuat lantai ku jadi kotor. Hei, para pengunjung. Ini kan ada mesinnya di sini. Oh, maaf. Kami tidak tahu. Sayang, biar ku bantu. Dan ini untukku. So good. Terima kasih. Bagus. Rumah sakit akan tetap bersih. Apa saja yang ada di sini? Ambil powerbank lama. Pisahkan roda. Hei, kau mau ke mana? Hiasi alat ini dengan pita kertas busa. Cat kubus biru. Tempelkan layar ke panel transparan. Sambung kabelnya. Perangkat ini akan membantu menghilangkan bulu yang tidak diinginkan. Selamat datang di kantor kami. Silakan berikutnya. Aku terlalu berbulu. Kau bisa bantu? Itu mudah. Silakan berbaringlah. Kita harus menggunakan kekuatan maksimum. Tidak lama kemudian. Aku 200 tahun lebih muda. Terima kasih. Bye. Dokter, aku perlu bantuanmu dengan alisku. Tolong. Itu mudah. Cukup beberapa gerakan. Amazing. Wow, ini tidak sakit. Bye-bye. Sedotan plastik berguna untuk troli. Potong ujungnya. Kita punya beberapa potong. Susun jadi troli. Pasanglah rak metal. Gantung gulungan tisu. Halo, aku mau menemui pacarku. Hanya keluarga yang boleh masuk ke sini. Maafkan aku, tapi ini sangat penting. Tolong. Aku tidak bisa bantu. Tidak ada yang bisa melewatiku. Oke. Hmm. Shh. Oh, dia pergi. Bagus, jubah, dan topi. That's amazing. Oh, tidak. Dia datang. Aku pura-pura mendorong troli ini. Selamat pagi. Oh, pagi. Ayo jalan. Sayang, jangan takut. Aku bawakan bunga. Mau menikah denganku? Wow. Tentu saja aku mau. Ada apa di sini? Oh, aku masuk di waktu yang salah. Ini mengharukan. Pulpen yang imut. Pisahkan. Potong sedikit batangnya. Kita punya kertas busa. Pasanglah lampu. Sedikit sihir. Menjadi lampu kuarsa. Perangkat ini membunuh semua bakteri yang berbahaya. Gadis ini akhirnya diizinkan pulang. Yeay. Saatnya untuk pulang. Aku senang kau sudah sehat. Akanku bawa ke pintu keluar. Desinfeksi kamar ini. Biarkan dia melakukan tugasnya. Bagus sekali. Ada udara segar dan tidak ada bakteri. Gunakan alat tes COVID untuk kerajinan ini. Buat sederet lubang. Buat rak dengan bantuan sedotan. Ada berbagai jenis alergen pada setiap lubang. Oh, itu banyak. Sedotan koktel sebagai tabung reaksi. Masing-masing dengan bahan kimia. Orang-orang alergi terhadap segala hal. Hal utama mengidentifikasi iritasi pada waktunya. Dokter, aku butuh bantuan. Nona, tolong angkat tudungmu ya. Aku perlu memeriksamu. Oh, ruam yang parah. Dan ini tidak akan hilang. Kita harus cari tahu penyebabnya. Ayo lakukan tes alergi. Akanku rendam kapas dalam larutan. Hasilnya tidak akan lama. Kita tunggu reaksinya. Semua sampel menguap. Kecuali satu. Iya, kita temukan penyebabnya. Coba lihat. Hijau. Serbuk sari tanaman. Ini karena kau memakai bros yang terbuat dari bunga hidup. Wow. Benarkah? Coba kita hilangkan. Tidak mungkin. Ruamnya hilang. Dokter, kau jenius. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Potonglah bagian wadah plastik. Potong lubang ditutupnya. Tutupi dengan detail. Perak. Tambah pintu lipat. Kunci yang aman tidak memungkinkan siapapun kabur. Satu hari di lab akan segera berakhir. Sio. Bye. Tunggu, apa? Bayangan muncul di dinding. Aktivis hak binatang ini datang menyelamatkan tikus dari eksperimen. Aku di sini. Nah, Tang akan mengatasi kunci apapun. Kalian bebas, teman-teman. Suara apa lagi? Oh, monyet yang malang. Kau aman bersamaku. Let's go. Ambil plastisin biru dan merah. Hubungkan dengan kawat. Meja penuh dengan potongan. Susun sebuah model DNA. Kita butuh dudukan. Semua informasi tentang makhluk hidup terkonsentrasi pada spiral misterius ini. Perhatian, anak-anak. Kita akan mempelajari topik yang sangat penting. Struktur DNA. Kita punya model yang bagus. Sekarang kita lihat. Maaf, ada telpon penting. Sebentar ya. Ayo lihat saat Pak Guru sedang pergi. Wow, coba aku. Aku yang pertama. Siapa yang melakukannya? Modelku yang tidak ternilai. Ini pelakunya tertangkap. Maaf. Kau yang merusak, kau yang perbaiki. Pelajari strukturnya sekaligus. Oke. Sebungkus kenaria adalah camilan sehat. Kita butuh dua teping. Susunlah. Ini sudah terlihat seperti otak. Potong kapas telinga. Persamaan keren antara kacang dan otak, iya kan? Halo. Dokter, aku sering sakit kepala. Aku selalu mengalami migren. Itu keluhan umum. Ayo cari tahu penyebabnya. Kita lakukan MRI. Ini tidak sakit. Serasa terbang keluar angkasa. Coba lihat indikatormu. Aku tahu yang terjadi. Kujelaskan secara visual dengan model otak. Jadi ini penyebabnya. Ini keren. Terima kasih. Minumlah pil ini. Maka peredaran darah otakmu akan kembali normal. Baiklah, akan kucoba. Hore, sakit kepala ku hilang. Terima kasih. Hati-hati, ya. Ambillah wadah. Isi penuh dengan plaster. Potong perbanja di potongan kecil. Memasang gips cepat dan mudah. Tentu saja aku ingin berkunjung. Apa? George datang juga. Oh. Dia harus dibawa ke ruang gawat darurat. Menurut X-Ray, kau mengalami patah tulang. Oh tidak, bagaimana ini? Jangan khawatir. Kau harus pakai gips. Plaster dan perban memungkinkan tulang sembuh dengan benar. Minum vitamin dan kembali untuk pemeriksaan ulang, ya. Aku akan mengemudi dengan lebih hati-hati. Kathy memakan makanan rumah sakit berhari-hari. Iyuh, aku muak dengan diet ini. Selamat pagi. Bagaimana perasaanmu? Hebat, tapi aku mau burger. Hmm, coba lihat catatanmu. Oh, sudah kembali normal. Kau bisa beralih ke diet normal. Kosongkan isi ulang perona mata. Pasang tutup plastik. Sekarang tinggal mengisinya dengan makanan. Pola makan yang sehat. Yummy. Nikmati makananmu. Wuhu, ini adalah pesta. Shoo. Dia makan dan tertidur. Heh, suasana hati yang baik akan mempercepat dia pulang. Potonglah kabel. Buatlah peralatan medis. Letakkan serbet. Jaga tetap steril. Dan peralatan medis selalu tersedia. Dokter mempersiapkan operasi dengan hati-hati. Cuci tangan dengan baik. Bersih mengkilap. Let's go. Semuanya akan baik-baik saja. Perawat, tolong alatnya. Ini semua sudah siap. Perawat, tolong tangannya. Sekarang spons dahi. Indikatornya biasa. Sekarang pisau bedah. Fiu, operasi berjalan lancar. Ayo, tos. Pasiennya merasa baik. Bagus sekali. Bagus sekali. Itu hebat. Keluarkan lensanya. Tertulis pertolongan pertama. Guntinglah pola termometer. Lapisi dengan cat kuku. Buat plaster lebih kecil. Buat kotak. Lipat hati-hati. Semua yang dibutuhkan ada di sini. Pertolongan pertama segera diberikan. Excelent. Tunjukkan trik khasmu. Hah, tidak masalah. Perhatikan ini. Apa kau merasa sakit? Oh, Nona, tolong berhenti. Punya kotak pertolongan pertama, dia harus di-plester. Tentu saja, selalu siap. Kita obati lukanya. Jadi, mana plasternya? Kutemukan. Akan sembuh dengan cepat. Terima kasih. Kau sangat membantu kami. Waktunya sushi. Ambil sumpit. Bungkus dengan pita. Hiasi tongkat dengan unicorn. Tongkat memudahkan beberapa orang untuk berjalan. Helo? Dokterku menuliskan resep. Tolong bacalah. Iya, tongkat. Tapi yang tersisa hanya dengan unicorn. Ini membuatku seperti penyihir. Tongkat ini cocok untukmu. Kau sangat bagus. Kau mungkin akan bertemu unicorn. Hei, apa kau mau menemaniku jalan-jalan? Oh, dengan senang hati. Oh, cerita yang manis. Rakitlah flipboard kayu. Tambahkan rak. Lembaran diberi stiker. Beberapa pensil. Kau bisa tuliskan yang terlintas di pikiran. Dokter mengadakan rapat. Masalah medis memerlukan solusi segera. Pertimbangkan diagram ini. Oke. Kenapa kalian tertawa? Ini urusan serius. Hei, apa ini? Wow. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Para perawat memberikan kejutan untuk dokter. How sweet. Potong pita satin. Senyum hagi-wagi cukup merepotkan bagi dokter gigi. Ladybug sedang menunggu giliran. Wow, pasiennya banyak sekali. Oh, Nona pakai masker. Ayo cepat. Tapi aku sudah memakai masker. Ini? Tidak, tidak. Kau harus pakai masker medis. Oh, baiklah. Kau pernah melihat yang seperti ini? Nah, siapa selanjutnya? Ah, ada monster. Tolong. Ups. Oh, ini kan hanya masker. Tapi aku jadi di urutan pertama. Ladybug, kau bermak... Ah! Ayolah. Kau kan yang memintaku untuk pakai masker. Sebagian wadah plastik menjadi biru. Pasang pada kaki silinder. Sekarang kau bisa pakai handuk dengan mudah. Masukkan alpukat ke blender. Mandi lumpur bergizi untuk detoksifikasi tubuh. Perawat menyiapkan bak mandi penyembuhan untuk pasien baru. Saat gadis itu ganti baju di balik sekat, kejutan menantinya. Wow, rasanya enak sekali. Diam di sini setengah jam dan lupakan semua masalahmu. Masker wajah yang menenangkan adalah bonus. Beri dia privasi agar bisa menikmati prosedurnya. Pisahkan wadah plastik. Cat kotak warna perak. Tambah lapisan lembut di dalamnya. Lihat, mudah membuka tutupnya. Sedikit sentuhan akhir. Tambah pegangan dan simbol palang merah. Kita bisa buat alat dari hiasan dan peniti. Sedotan pelindung puas menjadi suntikan. Perban, peralatan, dan larutan desinfektan sudah siap. Ana sedang menonton saluran favoritnya. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Oh, ini sakit sekali. Aku harus pergi ke UGD. Ambulans membawanya ke rumah sakit. Mari mulai. Ini pasti radang usus buntu. Perawat, siapkan peralatan bedah sterilku. Denyut nadinya normal. Mulai anestesi. Detak jantung juga normal. Kita selesaikan di balik tirai. Perawat, pisau bedah, penjepit, kain kasa. Ana terbangun setelah operasi yang sulit. Ah, kepalaku pusing. Oh, terima kasih dokter kau menyelamatkan ku. Ambilah modeliat. Uleni bola kecil. Bentuk seperti tengkorak. Pasang sumbu logam pada dudukan. Ca coklat dasarnya. Buat plaster tengkorak lebih putih. Kerja bagus seperti sungguhan. Bagus kuliah anatomi pertamaku. Ayo, silakan duduk. Hai, para siswa. Semua sudah siap? Hari ini belajar tentang struktur tengkorak manusia. Ini terdiri dari 23 tulang, 8 di antaranya berpasangan, dan 7 tidak. Uh, boleh lihat lebih dekat lagi? Ini menarik. Aku cari beberapa bahan tambahan. Ini, baca buku tentang anatomi. Terima kasih. Bagus. Pak guru pergi dan para siswa mendekati tengkorak. Apakah ini sungguhan? Tidak mungkin. Pasti palsu. Tapi begitu mereka berbalik, tiba-tiba ada suara berkata, Halo. Ah, kabur! Wah, aku menakuti mereka. Gunakan mainan plastik rusak untuk kerajinan baru. Susun rangka untuk mesin USG. Tambah sisipan dari kertas busa glitter. Wow, penghapus ini sangat warna-warni. Bisa menjadi roda. Gabungkan dua belahan pada kawat. Sekarang mudah memindahkan perangkat di sekitar ruangan. Tambahkan monitor dan dudukan. Pasang sensor dari sedotan dan kawat. Tambah panel kontrol. Siap. Rumah sakit Lalilu bisa melakukan USG. Putri Duyung Elsa tidak enak badan. Dia harus ke dokter. Dokter, perutku sakit. Ada apa ini? Coba kita lihat. Hmm, kau hanya sedikit kembung. Tidak ada yang serius. Bagaimana kabarmu? Sudah lebih baik? Iya. Pasien selanjutnya adalah Ladybug. Aku merasa ada yang menggelitikiku dari dalam perutku. Aneh sekali. USG akan menunjukkan yang terjadi. Ada benda bergerak. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Mereka seperti kepik. Ternyata perut Ladybug penuh dengan kepik. Itu lucu. Oh, ini hari yang sulit. Akhirnya bisa istirahat. Kosongkan wadah plastik. Bersihkan. Ini benar-benar transparan. Isi dengan vitamin C. Tempelkan label. Dan cat jingga tutupnya. Begitu masukkan pil ke air, pil itu menghilang. Wow, ada banyak gelembung. Ada tugas lagi untuk dokter. Oh, aku merasa cepat lelah. Dan ada lingkaran hitam ini. Kenapa aku tidak terlihat muda dan segar lagi? Aku tahu, rambutmu rusak. Hasil tesmu menunjukkan gambaran yang jelas. Kau kekurangan vitamin C. Kami akan perbaiki. Dokter memasukkan pil ke dalam air. Setelah tegukan pertama, kau bisa melihat perubahannya. Elsa bersinar lagi. Wow, terima kasih. Bawalah obat ini dan minum satu pil sehari. Potonglah kawat. Kita perlu potongan ini untuk membuat ripot dari sedotan. Roda troli akan berguna. Ada larutan nutrisi di dalam botol. Gantungkan. Saatnya menjadi sehat. Ladybug dan Elsa pergi ke rumah sakit. Ah, kami tidak enak badan. Kami kehilangan kekuatan. Aku punya solusi. Infus dengan ramuan ajaib akan membantu kalian menjadi lebih baik. Ini akan mengembalikan keseimbangan tubuh kalian. Merah untuk Ladybug. Dan biru untuk Elsa. Berbaringlah, istirahat, dan rasakan energi kalian kembali. Iya, kekuatan dan kecepatan. Giliranku menguji sihirku. Es abadi. Ups, itu terlalu kuat. Maaf. No problem. Styrofoam untuk membuat pengukur tekanan darah. Gambarlah display. Bandingkan dengan aslinya. Ini replika yang sangat mirip. Kursus pertolongan pertama banyak peminatnya. Sekarang kita pelajari sistem peredaran darah. Omong-omong, ini pengukur tekanan darah. Ada yang mau mencobanya? Wow. Aku. Kutunjukkan cara menggunakan pengukur tekanan darah. Catat ini. Wow. Yeay, tekanan darahku baik-baik saja. Oh, aku perlu memeriksa tekanan darahku sendiri setelah ini. Kita perlu batang isi lem. Tambahkan lehernya. Tutupnya sangat pas. Tempelkan label. Semprotan serangga menjauhkan hama. Sangat seru menghabiskan waktu dengan teman. Berkumpul di api unggun. Bernyanyi dengan iringan gitar. Isabella dan Mirabel menjadi duo yang keren. Olaf, kau sangat berbakat. Siapa sangka kau jago main gitar? Kesenangan berlanjut. Astaga, aku digigit. Semuanya gatau. Siapa yang butuh bantuan? Ups, nyamuk menyerang semua orang. Kami butuh bantuan. Ambillah. Ada semprotan khusus anti gigitan. Begitu mereka menyemprotnya, maka gejalanya langsung hilang. Oh, semua baik-baik saja. Melegakan. Kau sangat hebat. Kau menyelamatkan kami. Aku senang bisa membantu. Lapisi plastik dengan kertas busa. Ini kardiogram pada layar. Tambahkan panel kontrol. Dan tombol yang lucu. Hiasan dan headphone usang membuat keajaiban bagi kesehatan. Pasang kabel yang tepat. Jantung kecil muncul. Detak jantung dalam kondisi baik. Elsa merasa tidak enak badan. Oh, dadaku sakit. Kasihan. Kau ini kenapa? Oh, aku tahu. Akanku panggil ambulan. Kami sudah sampai. Apa masalahnya? Hatiku. Ayo lihat. Ambil napas dalam. Oh, sepertinya jantungmu beku. Lebih baik banyak jalan dan bersenang-senang agar jantungmu tidak beku. Terima kasih, dokter. Kau sangat membantu. Sehari di rumah sakit Lalilu sudah berakhir. Terima kasih. Terima kasih.